Intro Kabar kedekatan Marsyanda dengan seorang pria yang juga merupakan seorang aktor yaitu Reski Aditya Kini memang tengah ramai diperbincangkan netizen Berita ini bermula lantaran tiba-tiba saja beredar sebuah foto Yang memperlihatkan bila keduanya tengah asik menghabiskan waktu berdua di sebuah pusat perbelanjaan Terlebih Marsyanda dan Reski terlihat kompak menggunakan baju senada berwarna putih Saat ditemui kemarin Marsyanda pun akhirnya memberi jawaban seputar berita tersebut Enggak itu gosip Jadi apa? Gosipnya apa? Enggak, enggak, enggak Jadi sebenarnya kita itu mau syuting sinetron bareng Lawan mainnya ada Reski sama Samuel Zilguin Nah jadi memang aku diencourage sama sutradara dan produser untuk membangun kemistri sama lawan main aku Jadi makanya aku kan kenal sama Reski pernah kenal udah lama banget tapi gak deket sama sekali Jadi kayak untuk membangun kemistri biar kita udah kerap dulu Jadi pas lagi syuting kita gak kagok yaudah kita disuruh jalan-jalan dulu lah kalian Kemana kek? Gitu Terus pas lagi jalan di foto jadinya kesannya tuh ada something padahal juga buat senetron baru aja Dengan banyaknya berita yang kerap menyebutkan dirinya seringkali dikaitkan memiliki hubungan dengan beberapa pria Lalu apakah wanita yang kerap disapa Caca ini tidak terganggu akan hal ini? Lalu seperti apa sosok Reski di mata Caca? Enggak sih gak ngerasa terganggu sih Kayak emang gimana ya? Gak tau deh kayak udah terbiasa aja dari dulu kayak Hal-hal yang dari yang penting sampai yang gak penting yang bener-gak bener tuh ya diberitain ya biasa aja sih menurutku Orangnya baik hati, asik dan rileks gitu Kalau lagi jalan sama dia tuh kayak bawahnya nyantai aja Gak usah there's nothing to worry about gitu Sempat memiliki pengalaman kegagalan dalam berumah tangga Rupanya membuat Caca kini memilih untuk lebih fokus terlebih dahulu Akan karir dan perkembangan buah hatinya Sienna ketimbang dipusingkan dengan urusan asmara Aku sih untuk sekarang tahun ini gitu ya dan tahun depan kayak aku fokus ke karir, ke anak Kalau untuk jodoh aku gak memburu-buru diri aku karena yang pasti aku pengen orang yang sama-sama bisa membangun lah antara satu sama lain aku dengan dia gitu Jadi gak mau asal sembarangan dan ya bukan proses yang cepat gitu ya Untuk bisa kayak oh gue mau sama dia langsung nikah apa gimana-gimana gitu gak bisa kayak gitu kan Untuk sekarang mungkin kayaknya aku mesti bersama seseorang yang tidak keberatan dengan keaktifan aku dan kecintaan aku dalam berkarya, bekerja gitu Aku perlu sama seseorang yang malah dia mensupport itu bukan merasa jadi kompetisi atau merasa dia terintimidasi atau dia jadi kayak overshadowed sama aku atau gimana gitu Jadi buat orang yang dewasa, open-minded dan bisa diajak sharing sama aku gitu Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!